Oke sahabat semua, ini adalah adapter dari TP-Link CPE 220 yang kita sambung dengan kabel LAN, kemudian yang pendek ini POE dan yang pendek ini masuk ke RUIGI EWS 1200 G Pro sebagai pemancar kembali di indoor. Jarak yang kita tembak itu kurang lebih 175 meter jadi sahabat bisa lihat di sini oke kurang lebih 175 meter dari induknya atau stesen utama ke repeater jadi ini mode repeater dengan menggunakan TP-Link CPE 220 175 meter dan tinggi TP-Link CPE 220 ini kurang lebih 6 meter menembak RUIGI EWS 1200 G Pro yang merupakan mode WISP di indoor juga, sesama indoor hanya memperluas di satu dinding tembok karena yang kita tembak adalah indoor sehingga jarak 175 meter hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini sahabat bisa lihat kita dapat download 0.16 Mbps dan uploadnya 0.63 Mbps jadi walaupun di CPE 220 ini mode repeater yang kita naikkan di 6 meter namun WIFI yang kita tembak itu posisinya indoor sehingga sangat kecil oke ini terkoneksi dengan nama WIFI dari RUIGI yang sudah tersambung keluar dengan akses pointnya jadi kita coba sahabat bisa lihat disini SpaceX Starlink oke kita uji dengan Infinix oke sahabat bisa lihat dengan menggunakan server di dekat disini dan hasil repeaternya ini cukup lama oke sahabat semua kita akan di part berikut kita gunakan EWS 1200 G Pro RUIGI ini kita naikkan di outdoor kita gunakan POE split nanti kita uji coba outdoor dan menembak RUIGI EWS 1200 yang putih yang juga bersebelahan dengan TP-Link bersebelahan dengan Starlink router Starlink utamanya oke itulah performa di jarak 175 meter kita repeat dengan menggunakan TP-Link CPE 220 dengan hasil rata-rata di bawah 1 MBPS bahkan kita dapatkan 0, nah sahabat bisa lihat ini kita coba ulang akan tetapi berjalan di 0, juga sekarang di 0,40 0,30 jadi pilihan untuk TP-Link CPE 220 dalam menembak Starlink sahabat sudah bisa lihat disini 0,35 MBPS ini sangat kecil nanti kita akan uji coba mode WISP dari RUIGI EWS 1200 G Pro ini oke di uploadnya juga 0,63 saat ini oke sahabat semua itulah TP-Link CPE 220 mode repeater kita coba untuk menembak jarak 175 meter dengan hasil 0,35 MBPS dan 0,63 MBPS semoga ini menjadi informasi buat sahabat semua rekomendasi berikut kita akan uji mode WISP dari RUIGI EWS 1200 G Pro salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih